selamat menikmati selamat menikmati depo bang atau bermodal ya emang bermodal ya teman-teman cuman disini kita tuh gak ngedepoin modal kita atau USDT kita tuh ke webnya jadi modal kita mah ya aman gitu di dompet cuman ya emang garapan ini bermodal minimal 20 USDT ya teman-teman dan ya seperti yang kalian ketahui ya kalau misalnya kita garapan yang bermodal itu rata-rata kan harus deposit atau memasukkan duit kita tuh ke website garapannya cuman ini mah enggak ya kita cukup disini aja gitu disefval aja gitu nyimpennya jadi kita gak ngeluarin duitnya ke luar dompet gitu jadi ya resikonya udah minim gitu ya gak kayak di garapan lain kalau misalnya di garapan lain itu deposit ke websitenya dan itu beresiko duit kita hilang kalau misalnya websitenya itu tiba-tiba skem atau ya pokoknya ini ya kalau misalnya bermasalah gitu garapannya kalau misalnya kita deposit di luar dompetnya kalau ini ya kalian cukup disefval aja dan ini menurut mimin kecil kemungkinan ya resikonya ada gitu jadi ini kembali lagi kepada kalian kalau misalnya kalian pengen garap langkah baiknya menurut mimin cari tau dulu garapannya ya apakah ini beresiko atau enggak mimin disini cuman ngasih tau info doang dan jujur mimin juga belum tau pasti apakah ini beresiko atau enggak ya teman-teman cuman kan disini mimin ada uang dingin jadi ya daripada nganggur gitu kan mimin ya dipakai untuk garap garapan ini nah kita masuk lagi ya ke ininya ke d apps nya ke website mining nya dan disini kita lihat mimin udah dapet berapa sih nah bentar nah disini di ingatin lagi kalau misalnya kalian pengen nambahin keuntungan ya kalian di dompetnya harus ngisi lagi ya cuman ini terserah kalian cuman kalau mimin di wallet utama tuh ada nganggur ya ada nganggur 20 USDT lagi eh 25 USDT ntar mimin depoin ya nah ini jangan tampilkan lagi nah ini kemarin kan mimin udah ini ya udah bikin video dan disini mimin terkait garapan ini udah withdraw 3 kali ya tonton dan kalau dihitung-hitung untuk keuntungannya yang udah di withdraw mimin tuh 0, berapa nih 3, 4, 5, 6, 7 0,7 dolar teman-teman dan disini yang belum di withdrawnya itu yang belum di withdrawnya 0,3 jadi kalau misalnya ini ditarik mimin tuh dapet keuntungan 1 dolar ya udah 1 dolar dalam 4 hari teman-teman dan kalian ini bisa withdraw tiap hari ya tonton nah disini mimin mau coba narik dan habis narik mimin mau ngasih tau kalian gimana cara ininya yang ngegarapnya atau cara istilahnya ngisi wallet di save opal nya ya bagi kalian yang mungkin ada beberapa yang belum tau cara gimana masukin ke save opal atau transfer USDT ke save opal nah kita withdraw dulu 0,36346 tapi sebelumnya kita lihat dulu nih di dompet kita ada 20,7 ya teman-teman 20,7 dolar nah kalau misalnya kita withdraw ini biasanya withdraw itu tidak sampai seharian kadang kalau misalnya kalian withdraw di jam-jam habis maghrib itu langsung landing ya teman-teman cuman kalau misalnya di jam-jam siang atau di jam-jam selain habis maghrib itu agak lama emang kita pergi lagi nah ini kita coba ini ya tarik lagi nih bentar oh ini kayaknya kita harus nulis ulang 0 titik 36 34 64 nah konfirmasi nah nanti otomatis yang dapat ditariknya 0 lagi kenapa ya karena kan kita udah withdraw dan disini udah masuk catatan ini statusnya pending ya nah kita masuk ke gimana sih cara ngisi wallet save file nya ya dan untuk gimana cara mining nya kan udah mimin ini ya udah mimin kasih tau di video sebelumnya cara ngejalanin mining nya gimana nanti kalian tonton aja di video sebelumnya untuk sekarang mimin mau ngasih tau gimana caranya ngisi wallet save file nya ya tonton nah disini mimin ada nganggur ya di trans wallet bentar di trans wallet nih nah tadinya mimin itu mau ngasih tau kalian atau ngasih ini ya ngasih tutorial di ini tonton di wallet utama mimin di toko kripto tadinya ya cuman kan kalau di toko kripto kalau misalnya ngerekam layar tuh gak keliatan gitu jadi prosesnya kalau di toko kripto gak keliatan nanti layarnya blank kalau misalnya direkam jadi mimin transfer USDT nya ke trans wallet ya atau ke wallet khusus air drop yang mimin ini yang mimin buat gitu dan disini ada beberapa token yang emang hasil air drop ada token ya beberapa ada token sampah ya contohnya ya pasti kalian udah tau tokennya yang mana yang gak bisa di withdraw dan mana yang bisa di withdraw ya teman-teman dan disini mimin ada 25 USDT dan ini tuh hasil dari ini ya dari toko kripto mimin transfer ke sini biar mimin ngasih tutorialnya enak kalau misalnya di toko kripto kan seperti yang mimin bilang tadi nanti blank makanya mimin transfer ke sini dan nanti mimin over lagi ke savepal nah hal yang pertama kalian itu kalian harus masuk ke savepal ya dan kalian ini terima nah disini ada QR dan ada salinan ya atau alamat adresnya kalian salin aja setelah itu kalian masuk ke wallet kalian yang ingin yang ada ininya yang ada misal 20 USDT nya jadi kalian masuk ke sini nanti kirim teman-teman nah nanti pastikan aja tuh nah kalau misalnya pengen ngirim mimin tuh harus mastiin teman-teman jadi yang kita pastikan itu bener gak sama yang ini nah ini bener ya soalnya pernah kejadian tuh tiba-tiba pas maste lah kok beda mimin secara kirim dan itu waktu itu tuh salinannya tuh gak kepencet gitu jadi wah hangus gitu pernah salah transfer dan disini kita maxin ya karena mimin mau deposit 25 USD atau setara dengan 382.000 nah kita contohinnya dan kalian tuh harus biasanya ya harus ini harus terus oh bentar ini mimin gak punya oh kurang guys bentar apakah kurang ininya V nya perasaan udah deh kita max kurang berapa ya 15 teman-teman oke kita ini dulu ya kita isi ini dulu transfer ke ininya kita transfer bentar di save pal kan nyisa TRX ya save pal kita nyisa TRX 6 jadi kita coba kirim ke wallet yang di trans wallet teman-teman ke trans wallet ya bentar ini kurang V nya teman-teman nah kita tempel dan kita masukin max lanjut transaksi oh kita kurang teman-teman kita kurang guys bentar ya nah teman-teman disini mimin udah ngisi TRX nya ya dan ini udah cukup buat V dan mungkin kalian bertanya mimin kok itu jamnya beda ya karena tadi tuh tiba-tiba mimin ngerjain sesuatu dulu ya jadi pembuatan video ini tuh berbeda-beda gitu waktu jamnya ya dan sekarang mimin baru bisa bikin video lagi dan kita lanjut ya ke ininya kita masuk ke save apa ke save pal sama ke save pal dan kita ambil alamat ini ya tonton usd nya ya dan kita terima disini kalian bisa menggunakan QR dan bisa juga melalui manual melalui adresnya salin adres nah kita pakai manual disini ya dan kita masuk lagi dan disini mimin bakal transfer ke save pal nya itu 25 dolar ya karena disini nganggur miminnya dan kita send nah kita pastain nah seperti biasa mimin kalau misalnya mituin setiap transfer ya mimin tuh selalu mastiin ini mungkin sepele tapi bisa salah fatal juga kalau misalnya kalian salah mastiin gitu ya dan ini kita cek lagi ya nah mimin itu biasanya kalau misalnya ngecek tuh ambil dari ininya teman-teman adres terakhirnya misal BQWR dan kita disini lihat lagi nah disini terakhirnya udah BQWR berarti benar teman-teman itu mastiin aja ya takutnya kalian salah kirim seperti yang mimin bilang tadi kita maksin kita continyuk nah ini udah ini ya udah cukup dan kita konfir teman-teman nah kita konfir dan udah kita tunggu ini udah ini udah apa namanya udah kekirim dan kita refresh di save file-nya ya teman-teman kita refresh di save file-nya nah disini udah 46 dolar ya mimin disininya dan kita langsung ke depth apps-nya kita fit IP dan kita pergi nah jadi kalau misalnya saldonya bertambah penghasilannya juga bertambah tonton dan kita lihat disini di akunnya ya dan kita itu lihat ininya lihat S-rate-nya pendapatannya di dimana ya bentar mimin agak lupa ini keluaran kemarin tuh 0,2 ya itu pas mimin masih di dompetnya 20 20 dolaran berarti untuk sekarang mimin itu bisa dapat 0,4 karena mimin udah nambah 20 dolar lagi ini mimin agak lupa cara ngelihat ininya nah disini withdraw juga udah ini ya udah berhasil ngelihat hasil ininya persenanya dimana ya mungkin agak lupa tonton jadi intinya per 20 itu ya 20 dolar itu perharinya itu dapat 0,2 tonton nah bagaimana cara menghitung pendapatan ketika Anda berhasil bergabung kontrak pintar mulai menghitung alamat Anda melalui node mulai menghitung pendapatan berapa tingkat persentase hasil oh ini dia tonton ya jadi kita ngambilnya itu 1% dari yang kita ada di dompet ya teman pendapatannya itu 1% yang ada dompet nah disini di mimin itu di mimin itu ada 46 dolar berarti kalau misalnya kita ngambil 1% kita coba kalkulator ya teman 46 kalkulator ya 46 dibagi 10 nah sama dengan 4,6 nah 4,6 dibagi 10 lagi ya bagi 10 nah kita pendapatannya 0,46 tonton 0,46 untuk yang ini tonton yang ini apa namanya yang di dompetnya 46 dolar jadi tadi mimin abis nambahin 25 dolaran ya tonton dan nanti kita untuk lihat maksimal perharinya mimin akan jeda lagi dan mimin akan buat video withdrawnya lagi dalam satu video ini ya teman-teman jadi ini videonya di jeda dulu nanti kalau misalnya sudah 1 hari kita lihat pendapatannya berapa teman-teman oke oke nanti kita mimin apa sih namanya nanti kita akan lanjut lagi videonya ya oke 1 hari kemudian nah teman-teman disini mimin udah ngelewatin 24 jam ya dan kita lihat penghasilan maksimal dari yang kita mining ya dengan saldo dompet yang kita miliki senilai berapa nih bentar senilai 46 dolaran ya teman-teman nah untuk 46 dolaran itu perharinya kita dapat reward ini nih teman-teman yang dapat ditarik ya teman-teman 0,5 USDT teman-teman jadi mimin disini istilah kata 2 hari tuh udah dapet 1 dolar teman-teman dan itu lumayan banget dan itu kayak apa ya daripada nganggur gitu kan saldo dompet yang kita punya gitu di dompet kita USDT nya kalau misalnya di kesini ini ya kita akan mendapatkan pendapatan ya walaupun perharinya itu dapat beberapa persen doang teman-teman tapi itu menurut mimin worth it banget ya teman-teman dan sekarang mimin akan coba ini ya akan coba menarik yang ini yang 0,5 ini kita coba menarik dan kita masukin 0, nah sebelumnya kita lihat dulu ya ke dompet ini seperti biasa disini saldo mimin 46,1 dolar nah atau kalau misalnya dirupiahin ini nih teman-teman senilai 700 ribuan ya teman-teman dan kita masuk ke DAPPS lagi kita masuk ke mining ini dan kita masuk kita tarik yang ini ya teman-teman 0,54 eh salah 0,5 14 33 8 ya teman-teman kita konfirmasi nah biasanya kalau misalnya jam-jam sekarang itu withdrawnya cepat atau langsung lain ya dalam beberapa menit atau gak sampai sejam lah pokoknya cuman kalau misalnya kalian withdraw di siang hari memang agak lama teman-teman kemungkinan besar ya itu gak sampai ini teman-teman ya emang gak sampai sejam juga sih cuman relatif kalau misalnya kita withdraw sekarang itu lebih cepat daripada siang gitu ya teman-teman dan kita nah itu udah langsung ini kan di statusnya udah langsung berhasil itu lainnya cepat banget kalau misalnya kita withdraw di jam-jam segini ya di jam 7 malam nah kita lihat tadinya tuh saldonya 4 4 4 4 4 5 atau 4 6 ya 4 6 tuh dan kita refresh kita coba refresh nah ini udah masuk ya teman-teman 46,6 saldonya udah nambah 0,5 dolar ya teman-teman dan disini saldo mimin juga udah nambah lumayan kan jadi buat kalian yang mungkin tertarik juga untuk ngegarap-garapan ini monggo ya link udah mimin siapin di kolom deskripsi dan ingat saran mimin sebelum garap kalian cari tahu dulu ya tentang garapannya karena jujur mimin disini belum tahu apakah garapan ini beresiko atau enggak terus kenapa mimin kalau misalnya belum tahu beresiko atau enggak mimin apa namanya ngegarap ya dengan kan istilah istilah kata ini bermodal ya kita modal saldo di dompet ya karena mimin itu ini pakai duit dingin ya teman-teman atau uang dingin jadi daripada enggak kepakai ya ada daripada nganggur gitu daripada enggak kepakai ya mending kesiniin gitu terus kalau misalnya ada resiko men kalau misalnya tiba-tiba saldo yang di dompet kita hilang mimin bakal ngapain ya karena uang dingin ya mimin relain aja teman-teman jadi kita pasrahkan ya emang kalau misalnya yang berkaitan dengan kripto menurut mimin ya itu high risk asetnya jadi kayak beresiko gitu aset yang beresiko gitu jadi tetap dior ya tetap kalian cari tahu dan jangan ikut-ikutan mimin kayak misalnya wah mimin garap ini kalian harus garap jangan kayak gitu teman-teman mimin gak nyaranin dan mimin gak nyuruh kalian deposit atau suruh ngegarap-garapan ini juga jadi ini tergantung kalian ya teman-teman saran mimin sekali lagi dior ya dan ingat sebelum apa namanya mimin kasih tahu sekali lagi tetap dior dan cari tahu dulu ya tentang garapannya entah itu kalian cari tahu di grup ininya atau tanya ke CS nya ya kalian pokoknya cari tahu dulu ya ya mungkin itu aja dari mimin dan ini udah terbukti membayar dan mimin udah ngegarap kalau misalnya dihitung-hitung udah berapa hari itu tadi 5 hari atau berapa ya coba lihat lagi lah jadi mimin disini tuh udah ngegarap 1,2,3,4,5 5 hari ya teman-teman dan 5 hari itu kita udah dapat keuntungan 1 dolar lebih cuman kan kalau misalnya ini yang terbaru nih akan dapat 0,5 ya jadi mimin tuh udah nambahin saldo lagi di dompetnya jadi semakin banyak aset atau USDT di dompet savepal kalian pendapatan dari sini juga akan ini teman-teman akan bertambah oke oke mungkin itu aja dari mimin kalau misalnya di reviewnya atau di video ini ada salah kata atau salah penyampaian mohon maklumin karena jujur mimin di kondisi membuat video ini agak gak enak badannya jadi harap maklumok ini mimin juga mau istirahat pusing guys ya ya udah itu aja udah semuanya see you di next video